Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Adi Tongki Oke hari ini Adi Tongki akan membuatkan video ini ya Cara mengambil uang di ATM Bank Post Lalu nanti kita akan mengirimnya ke Indonesia Raya Ke bank tujuan kita masing-masing Dan ini Pak Adi Tongki lagi berada di Labuan Pocokang ya teman-teman Tepatnya di Jindan, Taiwan Ini Adi Tongki lagi memakai sepeda untuk ke Okemart Seven atau Family Karena disini yang paling dekat Okemart Dan yang ada mesin ATM nya Okemart Jadi Adi Tongki mau ke Okemart dulu ya guys ya Oke Ini Adi Tongki sudah sampai di High Left ya Namun di High Left tidak ada mesin ATM nya ya Jadi Adi Tongki mau pergi ke ini aja Ke Okemart atau ke Seven Ini sebenarnya disini buat ngirim uang bisa Tapi Adi Tongki mau ke ini dulu Ke Okemart yang ada mesin ATM nya Oke guys itu Okemart nya sudah kelihatannya sampai ya Ini nanti kita akan ke Okemart untuk mengambil uang Lalu akan kita mengirimkan ke Pergening kita yang berada di Indonesia ya Nih bisa kita lihat Oke kita masuk dulu ya Ke ini Ke Okemart nya Nih Nanti kita akan kesel ini Ini nanti kita akan ini ya Ini tutorial ya Cara ngambil uang di bank ATM Di bank kos Oke guys ini yang ditunggu sudah berada di mesin ATM ya Pertama kita pencet langit dulu ya Lalu kita tekan ini orang Indonesia Oke lalu kita masukkan kartu Disini Kita tunggu Lalu kita masukkan nomor pin ya teman-teman ya Oke ini sudah keluar ya Setelah kita masukkan nomor pin ya Nanti kita akan ambil berapa Tinggal bisa tusakan 1000, 2000, 5000 Ini kalau mau transfer bisa Ini tinggal kita tekan ini buat store Bisa ya buat nabung ya Ini ditunggu mau ambil uang dulu ya Oke ini kita akhiri transaksi Ini sedang memproses ya teman-teman Ini kita cetak tail Buat mengetahui saldunya berapa Ini untuk tidak mencetaknya Kita cetak detail dulu ya Kita pencet tidak Terima kasih Lalu kita tunggu sampai uangnya keluar ya Ini APN-nya kita ambil dulu Lalu kita ambil uangnya Oke guys untuk pengiriman uangnya Ditanggung pakai aplikasi Indomoney ya Kita buka aplikasi lalu kirim uang Lalu kita klik penerima Nomor rekening Indonesia yang mau dikirim Oke kalau sudah kita pilih ke Oke Mart Karena ditunggu ke Oke Mart Dan untuk Pilihan alasan biaya keluarga juga gak apa-apa Lalu kita masukkan nominal Yang mau kita kirim ke rekening Lang Indonesia kita Oke seperti ini ya teman-teman ya Bisa kita lihat ya Oke kita kirim Klik kirim Kalau disini nanti data kita Kelihatan semua ya Ada nomor ARC Nomor rekening tujuan Dan nanti kita akan Mendapatkan parcode ya teman-teman Seperti ini nih Ini kalau sudah parcode ini Kita kasih ke Petugas Oke Martnya ya Nanti untuk di scan Dan ini sudah mulai dalam proses ya teman-teman Tinggal kita tunggu berapa menit Nanti kita dapat Notifikasi Oke guys ini sudah ya Kita tinggal tunggu notifikasi ya Nanti kita cek biasanya 5 menit atau Kita keluar dari sini Biasanya sudah masuk Ini tinggal kita cek rekening Bank Indonesia ya Oke mudah-mudahan video ini bermanfaat ya Buat teman-teman kita Yang sesama Seprofesi sama Ati Tongki Sama-sama APK Jadi seperti ini Cara Ati Tongki Menyimkan uang Dan mengirimnya ke Bank rekening Indonesia Di keluarga kita Oke guys Ini sudah sampai ya Di pelabuhan Ojo Kang Ojo Kang Nikang Ini tadi kita habis Kirim uang pakai sepedanya teman ya Karena Ati Tongki disini Kapalnya lagi merantau Atau tidak menetap disini Jadi Pinjam sepeda teman Nih Tanda dropnya seperti ini ya guys ya Bisa kita lihat nih Oke semoga Video-video di Ati Tongki itu Bermanfaat ya Khususnya buat teman-teman yang belum Keputaiwan Melalui proses Jadi seperti itu ya Cara menirim uang Dan cara menimpannya Untuk di Ati Tongki seperti itu Biar uangnya utuh Nih Kalau ini kapal Siar Oke guys ya Kita tutup dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh